Oke, aku capek jadi perempuan Aku capek disuruh-suruh harus pakai baju yang kayak gimana Aku capek untuk menghindari baju yang longgar Eh salah, menghindari baju yang ketat, baju yang pendek dan juga baju yang rawang So, aku capek disuruh-suruh untuk selalu pakai baju yang longgar, panjang dan juga tebel Aku capek karena walaupun aku udah mengikuti aturan-aturan berpakaian itu pun Mata-matamu, mata-mata kalian masih melihat ke hundak, ke dada atau di antara kedua pahaku Aku akan selalu tetap merasakan male gaze itu gitu loh Jadi aku mau pakai baju kayak gimana pun itu bakal tetap merasakan yang namanya dilihatin itu tadi So, aku ngerasa heran aja sih Kenapa kok masih ada istilah mengingatkan untuk menjauhi baju-baju yang mengundang Karena menurutku gak make sense-nya disini nih ya Nih Why would kita-kita nih cewek-cewek Pakai baju yang mengundang orang-orang yang bisa bikin kita tuh ngerasa gak nyaman Why would I want to attract people yang would degrade me ketika mereka melihat ke arahku Why, why, why is it Menurutku lucu aja gitu loh karena tidak make sense at all menurutku ya Kamu yang menaruh matamu ke arah pundak kita, dada kita, pantat kita Kamu yang bikin kita merasa tidak nyaman dan kita yang harus ganti baju kita Yang harus menjauhi baju longgar, eh baju ketat, pendek, menerawang dan segala macem Kita yang harus menghindari baju mengundang gitu loh Padahal obviously why would we want to attract people like you Nah, I know some women memang pake baju kayak gitu memang untuk attract But, but logikanya nih We don't dress, we don't always dress to attract men or boys yang would specifically degrade us Di saat itu juga, di momen itu juga Dengan cara hal sesederhana ketika diajak ngomong nih Yang ngeliatnya bukan ke mata tapi ke dada kita Atau ke pantat kita Atau ke any body part that would make us uncomfortable Dan ini ya, ini hal yang udah circling around my life Dari kecil sampe sekarang Dari SD, SMP, SMA Aku tuh tumbuh mengetahui dan bertanya-tanya Kenapa ya kok cowok-cowok ini usia berapapun mereka tuh bakal kayak bocah Nih ya, sebelum aku lanjutin cerita I didn't mean to membagi-bagi antara kalian cowok-cowok dan kita cewek-cewek Tapi aku bilang gini, karena memang perspektifnya gak bisa kamu rasain Kamu gak pernah tahu rasanya diatur-atur pake baju kayak gimana nih Let me continue the story ya Jadi ketika aku SD, SMP, SMA Aku punya temen cewek yang katakanlah dia cantik atau mungkin dia seksi ya I don't know, I don't know Karena ini male gaze, I don't think she's sexy You think she's sexy So, dia ini kebetulan satu hari gak pake tank top ya So, dia itu terpaksa untuk pake BH terus langsung pake seragam Dan guess what, of course dia diomongin sama satu angkatan Sama satu kelas deh, satu kelas And then orang-orang di kelas itu ngomong ke satu angkatan So, kemanapun dia pergi, mau ke kantin, ke perpustakaan Anywhere she goes Semua orang akan ngeliatin BH-nya yang rawang gitu loh Jadi dia akan mengurai rambutnya atau pinjam sweater orang So, they don't look at her Ini pertanyaannya gitu loh You put your eyes on us Dan kita yang harus ganti baju You know, that's just a big question Karena yang sedih nih Yang sedih adalah Cewek-cewek ini Mengetahui adanya aturan dan wacana dan power ini Bahwa kita itu diatur-atur sama pandangannya cowok Bukannya malah marah Kayak aku sekarang Aku juga awalnya gak marah Aku awalnya ketika mengalami itu, aku malu That's how messed up it is Kita malu ketika kamu gak sengaja ngeliat tali BH kita Atau gak sengaja ngeliat baju kita ngecap Atau gak sengaja ngeliat celana dalam kita ngecap Ketika suatu hari kita memutuskan untuk olahraga pake legging There is nothing wrong with olahraga pake legging Yang salah adalah CD-nya kan yang ngecap, celana dalam yang ngecap But terus kita harus gimana? Gak pake celana dalam Atau Soalnya gini nih Gini, gini Pertanyaan adalah Kamu mau kita gimana gitu Kamu mau kita gimana Mau pake cadar Oke, kita pake cadar nih Aku pake cadar ya Aku pake cadar And then suatu hari nih Aku gak pake kos kaki And then kalian bisa ngeliat mata kaki itu Bakal kaget gak tuh? Bakal! Cowok-cowok tuh bakal tetep ngeliat sesuatu yang Bahkan kita tuh gak kepikiran gitu loh Ngapain sih? Kamu selalu ngeliatin Karena memang Your eyes are always on us Terus kamu pengen kita gimana Kalo gak pake cadar? Pengen pake tank top Setiap hari Supaya kamu gak kaget Ketika ngeliatin namanya tali BH I don't know Menurutku kamu terlalu reaktif aja gitu loh Jadi dari SD, SMP, SMA Boys are always so reactive Ketika mereka ngeliat tali BH Atau ngeliat segitiganya Garisnya celana dalam Atau ngeliat anything at all Yang bikin kita tuh gak nyaman Kalo misalnya kita harus pake rock Atau kalo misalnya kita harus pake blazer Yang harus dikancing Karena harus formal You have no idea What fear you caused us Kita gak pernah Gak akan pernah berani Ngelewatin lorong Isinya cowok-cowok semua Mau bentuk tubuh Kayak gimana pun nih ya Another messed up story Aku tuh bersyukur Ini-ini messed up banget ya Aku tuh ngerasa bersyukur Bahwa aku dilahirkan Dengan bentuk tubuh Seperti ini ya You know me in real life right? I'm flat I don't have any boobs I don't have any butt Jadi aku tuh bener-bener Rata gitu loh I'm flat as a board Then guess what? Being flat as a board Doesn't stop you From getting catcalled Aku kalo jalan di pinggir Jalan Terus ngelewatin warung Yang isinya ada masas Masih dipanggilin It's not about our body shape It's not about the clothes I wear It's about your attitude Dan aku ngerasa kayak Kasian banget temen-temenku Yang dilahirkan dengan bentuk tubuh Yang lebih masif Daripada aku Misalnya Bigger boobs or bigger butts Nah mereka pake baju kayak gimana pun Ini sedihnya ya Mereka pake baju kayak gimana pun Bakal tetep diliatin I couldn't imagine Rasanya jadi temen-temenku yang cewek Yang ketika diajak ngobrol Sama cowok Matanya tuh gak ngeliat kesini Kesini loh That's Menyebalkan gitu loh I know how irritated she feels Even though gak pernah ngalamin itu I think this is a feeling that Most girls share gitu I think it's sad Bahwa You know Suatu hari kita lengah Dan Misalnya Pake kemeja putih Terus keujanan And then tiba-tiba Kalian itu bisik-bisik Ngomong sama temen-temen kalian Ngasih tau bahwa Baju kita terawang Terus itu salah kita gitu Bawa kita keujanan Salah kita Bawa kita pake kemeja putih No It's your fucking eyes And your fucking attitude I mean Oke 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 Kalo misalnya kamu mau membela diri Bukan membela diri Oke Kalo misalnya kamu mau ngasih Penyebab rasional Dari Why are you always looking at us like that Mungkin cowok-cowok memang pikirannya selalu kayak gitu Yaudah Liat aja Liat Gak apa-apa You'll take a look at my body Sepuas kamu But don't ever Talk about us To your friends Kayak ngasih tau Eh liat deh Nya Junor itu Bajunya ngecap segala macem Come on stop Being reactive Itu kayak bocah banget Asli Karena Sekarang gini deh Kamu Ada dua Aku kasih contoh Ada dua Selebgram Satu sering post Foto pake bikini Satunya Gak pernah Bajunya selalu ketutup And then one day Selebgram yang bajunya ketutup ini Dia gak sengaja upload foto yang ketat gitu loh bajunya Kan kalian pasti Kalian itu masih respect Sama yang selebgram sering pake bikini Dan yang ini Yang bajunya tertutup And then one day dia pake baju yang ketat You will make fun of her Aku yakin banget Dan ini ya I know not all guys Are douchebags Temen-temenku di kuliah Ada dua belas orang Sahabat cowok ya Semuanya deket sama aku Dan semuanya baik Dan semuanya respect sama aku I love them to death Aku gak bisa generalisasiin cowok-cowok gitu Gak bisa Karena aku tau There are some good boys out there Nah Yang aku penginin nih Supaya kamu good boys Untuk share this message Karena Aku mulai ca Bukan aku Mungkin kita Kita mulai capek gitu loh Jadi perempuan Sebenernya kita gak capek jadi perempuan Capek sama kelakuanmu Capek sama your eyes Capek sama aturan Bahwa we have to change our clothes In order to be safe Ngerti gak sih? Disitunya loh Safe and fear Kita ngerasa gak aman gitu loh I'm just Oke Di titik ini aku gak peduli Mau kamu menilai aku Aduh hanya junior bawel banget Serawet I don't care I'm speaking for myself Kalau misalnya cewek-cewek gak bisa relate sama aku I'm still speaking for myself I feel like Enough is enough Aku gak marah Aku gak kehilangan hope juga Bahwa banyak banget cowok baik di luar sana But I decided to make this video Untuk ngasih insight About what it feels like to be a woman Dan gimana rasanya diatur-atur Gaya berpakaiannya Meskipun sesederhana ini I'm saying this Karena You boys You don't know what it feels like Untuk diatur-atur Cara berpakaiannya You don't know Rasanya whatever you do Mau pake baju ketutup Maupun kebuka You still Don't feel safe